Halo semuanya, kembali lagi bersama aku disini Hoodie Crafter Di video kali ini aku bakalan main 100 hari di Minecraft Hantu Indonesia Disini aku bakal bertahan hidup di dunia penuh hantu Dimana ada hantu yang gak ada kaki sama sekali Dan ada hantu yang bisa menghilang Ada vampir Cina juga dan juga ada kuntilanak Kuntilanak ini punya sarang dan agak aneh juga Kalau misalnya kita diami dia nangis Tapi kalau kita pukul dia ketawa guys Lalu ada juga pocong Mereka bersarang di dalam pemakaman Dan mereka ini kalau misalnya spawn itu sekali banyak gitu guys Dan juga ada di hutan yaitu Undoruo Ini adalah hantu yang sangat susah untuk dilawan Dan ada kuyang juga guys Supaya lebih seru ya Apa aku bisa bertahan dan melindungi para villager dari hantu-hantu itu Langsung aja kita ke hari pertama guys Hari pertama di world ini Aku spawn di dalam desa dan desa ini cukup chaos Karena ada banyak sekali hantu jeruk-jeruk yang mengejar para penduduk desa Karena aku belum cukup kuat Jadi aku hanya memancing para hantu untuk ke arah Iron Golem Supaya Iron Golemnya aja yang melawan Jujur aku cukup lama melakukan hal ini Tapi cara itu berhasil untuk membunuh para hantu Dan aku kedisek sama satu listan Yaitu lindungi para villager dan ke hutan terkutuk Min 58, min 80 Seperti itu koordinatnya guys ya Dan arah itu sepertinya arah sana Oke pertama-tama aku akan coba bunyikan lonceng dulu Supaya para villager masuk ke dalam rumah mereka masing-masing Dan aku kurung aja mereka ke dalam rumah mereka guys Supaya mereka tuh gak diserang sama hantu-hantu yang ada Setelah mengurung para villager Aku pun mulai mengambil kayu untuk progress survival aku Lalu aku masuk ke dalam rumah-rumah para villager Untuk mengambil isi chest di dalam rumahnya guys ya Lumayan guys Isi chestnya pun lumayan bagus ya Disini ada Iron Pig X Ada beberapa besi juga Ada Iron Sword dan ada Diamond Ada Saddle juga guys Setelah itu aku ambil juga barang-barang mereka Dan juga pertanian mereka Lalu setelah dapat kayu yang cukup banyak Aku pun membuat Craven Table Waktu aku membuat sesuatu dengan Craven Table Ternyata ada hantu jeruk-perut yang ngejar aku Tapi aku berhasil untuk meloloskan diri dengan lompat ke dalam sungai Iya dia gak bisa ngejar aku lagi dan dia terbakar ya Bagus lah terbakar ya guys Lalu aku pun ke atas lagi Untuk membuat sesuatu dari Craven Table yang udah aku buat ini Pertama aku buat Wooden Pig X Baru aku ingat Aku punya Iron Pig X guys Untuk apa buat Wooden Pig X lagi ya Jadi aku ambilin aja batu-batu yang ada di world ini Karena aku gak mau ambil risiko untuk berantem sama hantu Aku pun tidur di dalam rumah villager Pagi hari pun tiba Disini ada coal guys Jadi aku bakal ambil aja coalnya Lumayan untuk bakar-bakar nanti dan buat tors ya Aku ambilin juga nih coal-coalnya Lalu aku tebangin beberapa kayu Untuk dijadikan nanti mau bangunan nanti guys Atau beberapa hal lagi Dan juga di desa ini ada pumpkin juga Jadi aku bakalan ambil aja Pumpkin ini bisa kita jadikan sumber makanan untuk ayam Jadi kita ambilin aja guys pumpkin-pumpkinnya Dan juga di desa ini ada kentang juga Jadi aku bakal ambil aja kentangnya Di teping desanya juga ada Iron Jadi aku bakalan ambil aja Ironnya Cukup banyak Iron yang aku dapatkan di desa ini Setelah mendapatkan Iron Aku ke atas lagi untuk ambilin bookshelf Di dalam rumah para villager Lumayan untuk buat adjustment room Setelah desanya udah aku ambil resourcenya semua Aku pun mulai mencari tempat untuk dibuat Jadi tempat base aku guys Ternyata disini ada rumah juga di dekat desanya Jadi aku bakalan masuk aja ke dalam rumahnya Untuk memastikan di dalamnya itu aman Dan ada beberapa kasur juga di dalam rumah ini Dan ternyata memang aman guys Nggak ada sama sekali hantu-hantuan gitu Aku buka barrelnya ternyata isi barrelnya ini cukup bagus Ada chain chestplate namanya kalau nggak salah Dan aku simpani aja barang-barang aku di dalam barrel ini Dan juga ada sepatu besi Jadi aku pakai aja dulu Oke aku bakalan ke bawah dulu Untuk nerangi rumah ini Dan aku buat terus juga ya Untuk nerangi rumahnya Supaya rumahnya ini nggak ada sama sekali hantu yang nge-spawn Jadi aku terangi dulu guys Sambil nerangi juga aku buka beberapa chest Yang isinya itu ada makanan Lumayan ya Dan ada barrel juga yang isinya itu bucket Dan ada barrel lagi Isinya itu beberapa nampan Dan juga shield Lumayan guys Karena udah ngantuk kali Aku pun tidur untuk pertama kali yang di rumah ini Pagi hari pun tiba Aku buat beberapa cangkul dan juga scope Dan aku buat beberapa bot juga Untuk menahan para hantu Mau tau nanti nge-spawn ya Aku mulai meratakan bukit ini guys Di atasnya itu puncaknya kita buat kayak rata aja Supaya untuk dibuat farm Dan aku kumpul beberapa hewan Dan aku teming kuda disini Karena kita ada punya saddle juga Jadi aku pakai saddle dia Aku pun mulai menjelajahi beberapa tempat di wall ini Waktu aku menjelajahi tempat ini Ternyata ada kayak ruined gitu Kayak ada tempat yang udah runtuh Dan ada chest di atasnya Jadi aku penasaran isi chestnya Aku bukai Isinya itu ada buku yang nggak berguna Dan ada botol enchanting gitu guys Jadi aku ambilin aja Lalu aku pun berjalan lagi Nggak terasa haripun malam Dan ini udah cukup jauh aku berjalan ya Aku ketemu satu tempat gitu Aku nggak tau tempat apa ini Tapi yaudah kita bakal masukin aja Aku ikat kuda aku Dan aku masuk ke dalam bangunan ini guys Ternyata bangunan ini kayak Ada base camp gitu kayaknya ya Ada beberapa hal Dan ada makanan juga Jadi aku bakal ambilin aja Lumayan guys Makanannya ada hal-hal kayak roti Ada daging juga ya Karena udah dapet banyak makanan Aku pun pulang dengan kuda aku guys Ya kita bakal ke koordinat rumah dulu Lalu aku ikat kudaku Dan aku pun tidur Pada pagi harinya Aku melanjutkan lagi Pembuatan farm Dan juga ada beberapa peternakan Nanti yang aku buat Aku mulai meratakan tanah Di atas bukit ini Aku kasih air juga Dan juga aku nanti Akan coba cangkul Ini aku cangkul aja guys Setelah itu aku tanami aja Beberapa seed yang aku punya Dan juga kentang Ya kita punya banyak sekali resource guys Gak lupa juga Aku pun menanam pumpkin juga Karena kita perlu pumpkin Untuk dijadikan makanan ayam Pada malam harinya Aku ke tanah lapang Untuk membunuh beberapa monster Disini hanya ada monster Tapi gak ada hantu sama sekali Kayaknya hantu-hantunya itu Ada di hutan Dan betul aja guys Kalau aku ke hutan itu Jumpanya hantu Dan ada banyak sekali Pembelitina Dan juga ada Wanita ya guys Wanita tapi separoh badan gitu Dan ini aku hampir mati Gara-gara dia Untung aja aku cepat Untuk masuk ke dalam air Dan makan Ya untuk re-heal guys ya Pada pagi harinya Aku ke hutan lagi Untuk nebangi kayu Dan beruntungnya disini Gak ada monster yang ganggu aku Tapi gak lama kemudian Ada monster kepala Keuntung guys Ya ini aku gak tau Di atas spawn dari mana Tapi waktu aku masuk ke hutan ini Gak ada apa-apa sama sekali Dan akhirnya aku mendapatkan Supling 12 spruce Ya kita bakal ambilin aja Dan waktu pada malam harinya Ini ada creeper yang meledak Dan aku dapet coal juga Dari itu Lumayan guys ya Gara-gara creeper Kita dapet coal Oke aku lanjutin lagi Untuk mengambilin beberapa resource Kayak beberapa farm Yang udah bisa kita panen Dan juga aku tanami Kayu-kayunya Jadi kita gak perlu lagi ke hutan guys Kalau misalnya kita mau dapet di kayu Aku pun buat fence Karena aku butuh Peternakan Kita bakal ternak ayam dulu Karena ternak ayam itu Lebih mudah daripada ternak yang lain Kita hanya butuh pumpkin seed Dan beberapa hari udah lewat Tapi aku baru nyadar Ternyata world ini lumayan cantik ya Apalagi dijadikan survival Tapi di sebelah kanan aku Ada banyak sekali hantu guys Oke Kayu-kayunya udah tumbuh Jadi aku bakal panen aja kayunya Dan ini cukup banyak Dapet kayu aku guys Berstak-stak ya Pada pagi hari Dari kejauhan aku melihat Ada sesuatu yang terbakar Dan aku dekati aja guys Ternyata sesuatu yang terbakar itu Kayak ada keranda gitu Dan ngeluari pocong dong Jadi aku bakal panah aja Karena anak panah aku cukup banyak Jadi aku panah dulu guys Tapi kayaknya Kalau misalnya aku Banyak kali gunakan anak panah Agak rugi Untuk membunuh pocong Yang terbakar pada pagi hari ini Jadi aku bakal pakai pedang aja Dan ini agak serem ya Pocongnya sumpah Dan keranda ini tuh Selalu ngeluarkan pocong Jadi agak berbahaya Untuk didekatin Aku pun membunuh Dari jarak jauh aja guys BTW Aku gak ada sama sekali armor Yang cukup bagus disini Agak lama aku buat survivalnya ya Oke kerandanya ini Akhirnya terbakar Dan ya pada pagi hari ini Gak ada lagi pocongnya Aku buat beberapa tors Karena aku harus membuat Kayak armor gitu Yang penting kita halus Full iron armor guys Jadi aku bakal Ketinggian 24 Disini aku buat beberapa Pickaxe Yaitu stone pickaxe Dan ada satu iron pickaxe Aku ke bawah Dan disini aku jumpa coal Aku ambilin aja coalnya Besi-besian juga Aku ambilin Ya lumayan guys Besi-besian ini kita bisa Buat armor nanti Dan di ketinggian 23 Aku pun mulai mining Strike ya Aku ambilin besi-besinya Dan ini kalau misalnya Mau buat mining gini Kita harus buat 3-3 gitu guys Setiap jarak Lobangnya ya Oke aku ambilin juga Ada emas juga Tugunanya kita ambilin Tadi RMPX juga guys Aku bakarin besi-besinya Karena aku udah dapet Banyak sekali Dan aku buat chest juga guys Karena resource kita Udah mulai banyak ya Oke aku pun membuat chest Dan aku simpani aja Semua batu-batu Yang aku dapatkan Besi-besinya Akhirnya udah jadi Dan aku akan coba Buat full iron armor Ya aku buat chest split Helmet Legend Dan juga boat Ya disini aku udah bisa Buat full iron armor Mantap Oke aku akan coba Ke bawah lagi guys Aku bakal ke Ketinggian 58 ya Min 58 tepatnya guys Tapi disini Agak keras Untuk deep slitnya Jadi aku ke atas lagi Untuk cari besi aja dulu Sebanyak mungkin Untuk dibuat Menjadi Pickaxe iron Oke aku mendapatkan Cukup banyak besi Di ketinggian 21 23 Dan juga 22 Kalau gak salah Oke aku ambilin juga Dan disini ada 47 Nah waktu aku bakar Kenapa ada 1 stack Karena ada Juga besi yang udah Aku simpan Jadi aku Guabungin aja Dan jadikan 1 stack Lalu aku bakar aja guys Setelah itu aku bakarin juga Cobblestone nya Karena aku membuat Stone Dan juga stone itu Bisa dibuat jadi brick nanti Oke Aku bakar dulu Cobblestone nya guys Dan karena besi aku udah cukup banyak Aku pun membuat tools Dari besi aja sekarang Aku buat kapak besi Lalu aku tebangin aja Spruce nya Ya lumayan kita dapat Banyak sekali kayu Dan juga Beberapa Kayak kentang-kentang kita Dan juga Wight kita udah bisa dipanen Aku pun membahasmi juga Hantu-hantu yang ada Di world ini juga guys Ini ada Aku gak tau nama hantunya apa Tapi kalau misalnya Kita bunuh Dia bisa tebelah 2 gitu Antara kaki Dan juga badannya guys Ada vampire Dan ada hantu ini lagi Hantu ini cukup banyak Di sini Dan cukup keras juga dia Jadi kita bunuhi aja Oke Dia agak Kayaknya dia mau bunuh Para villager Tapi gak bisa Kita lindungi para villager juga guys ya Sini ada banyak kali Vampir Cina Dan aku bunuhi aja Karena XP nya cukup banyak Kalau gak bunuh dia ya Gak lupa juga Aku kasih makan juga Hewan-hewan aku Supaya kita bisa Ya Ngambilin daging mereka Untuk dijadikan makanan Dan juga Ada cow juga Yang kuambil Ini cow ini Bisa kita Sapi Kali bilang ya Pak ya kalian bilang ya guys Sapi-sapi ini bisa kita Jadikan nanti Untuk kulitnya Jadikan buku Nanti untuk dibuat Bookshelf Jadi aku buat kandang mereka aja Supaya lebih enak Untuk ngasih makan ya Oke Sekarang kita udah punya Babi Dan juga sapi Mantap Dua-dua Kita udah punya ya guys ya Aku gak pelihara domba Karena domba ini Gak perlu di world ini guys Oke Aku bakal jalan lagi Ke arah hutan Untuk mencari Hantu-hantu yang ada Di hutan ini Tapi gak ada hantu sama sekali Malahan yang ada itu Di pinggir-pinggir sungai ini guys Sungai ini cukup besar Dan aku suka Nah Waktu aku udah balik ke rumah Ternyata ada Kuyang guys Di atas hutan tadi Yang aku terangi Jadi aku ambil Lajak busur aku Dan juga beberapa Panah-panah Untuk membunuh Si kuyangnya ini Oke Kita panah kuyangnya guys Aku bakal melekat dulu Ke arah kuyangnya Ini ada dua biji guys Oke Kita panah-panahin dulu Lumayan guys Paru-paru bisa kita jual Ini agak susah manahnya ya Karena dia terbang-terbang selalu guys Oke Ini ada momen mereka turun ke bawah Tapi aku panahin aja Oke Kita panah-panahin Mudah-mudahan mereka nih Turun aja Agak susah Kalau misalnya kita Kalau misalnya kita buat kayak Tower Dirt gitu Kita bisa mati guys Takutnya nanti dorongnya ya Aku panah-panahin aja Kalau misalnya mereka ke bawah Aku panahin Dan ini memakan banyak sekali Arrow aku 20 Arrow aku Dan satu yang mati Ya Gak apa-apa Kita ambil lagi guys Ternyata paru-parunya itu gak jatuh Cuman ada rotten flesh aja yang jatuh guys Rugi kita ya Oke Kita bakal panah-panahin aja dulu Oke Sabar Satu lagi guys Dan Ini kayaknya udah mau habis nih Arrow aku Oke Kita panahin Ikuti dia Nah gak ikat Kena pula lah Oke Semua Arrow aku udah habis Kita bakal Naik aja ke atas Malah tau dia nanti datangin kita Tapi malahan dia malah terbang lebih tinggi Ya Udah lah ya Aku langsung aja masuk ke dalam Air Ya Biarlah aja deh guys Oke Bersih-bersihnya bisa kita ambil Kita ambilin aja Dan ada batu-batuan yang bisa kita ambil juga guys Pada malam harinya Aku pun mulai menjelajah lagi Aku bakal cari dulu tempat-tempat yang mungkin ada hantunya guys Oke Disini aku pun mulai berlari menggunakan kuda aku Ya Gak ada monster-monster yang signifikan berbahaya Kayak gundorua atau hal-hal lain Kayak kuntilanak juga berbahaya juga guys ya Tapi disini waktu aku dalam perjalanan Aku ketemu satu rakit gitu Aku mulai mendekati rakitnya dan gak ada sama sekali hal-hal yang penting Cuma ada beberapa makanan aja Dan juga ada potion water breathing Tapi aku gak perlu water breathing sini Yaudah aku jalan lagi menggunakan kudaku Untuk balik pulang aja ya Karena gak ada hantu sama sekali di tanah lapang ini Aku ikat kudaku Dan aku pun tidur Pada pagi harinya aku pun mulai membersihkan roll ini dari hantu-hantu yang spawn Ya aku bersihkan dulu semuanya Dan pada siang harinya aku berpikir Kayaknya tempat ini udah mulai banyak hantu yang spawn Jadi aku bakal ngebuat kayak pagar gitu untuk para villager Supaya para villager ini lebih aman dan bisa bebas Oke untuk besok aja itu guys ya Kita buat pagarnya Hari ini aku bakalan buat makanan dulu Dan manen beberapa hasil tani aku Lalu aku tidur Karena esok hari aku bakalan cari dulu tempat untuk ngebuat pagarnya ya Kita bakal ya buat dulu pagarnya Kita buat desainnya dulu guys Oke disini aku bakal berenang dulu ke arah villagenya Lalu aku buat pagarnya Nah pagarnya ini aku bakal buat dua tingkat Tingkat pertama itu pake cobblestone wall Tingkat kedua aku bakal pake fence aja Ya ini kita buat pagarnya ini pagar simple aja Kita tebangnya juga kayu-kayu yang gak perlu Disini ada beberapa kayu yang menghalangi struktur dari pagarnya Lalu aku buat aja pagarnya ini Menggunakan fence juga Dan untuk gerbangnya kita bakal buat pake fence gate aja Supaya lebih murah aja guys Dan gak lupa juga aku kasih juga tor Supaya wall ini dan village ini lebih terang Akhirnya semuanya telah jadi Aku pun balik ke arah rumah aku Karena aku bakalan ambil dulu beberapa roti Roti-roti ini bakal aku kasih ke villagernya Kita bakal bebasin dulu villagernya Dan kita kasih roti guys ya Supaya mereka itu breeding Ya kita bebasin dulu Saatnya mereka bebas sekarang ya Karena udah kita kasih tors Pasti nanti para villager ini aman Pastinya guys ya Aku kasih rotinya ke para villager Dan oke ini kayaknya udah gak ada yang bisa bocor lagi Kayaknya gak ada bisa masuk lagi para hantu-hantunya guys Oke aku pun buat fletcher Dalam rumah aku ini Karena aku bakal ngebuat Kayak trading juga guys ya Untuk para villagernya Supaya villagernya ini berguna juga Jadi kita gak hanya ngelindungi mereka Tapi berguna Aku pun mulai trading sama fletchernya Aku mendapatkan XP dan juga emerald yang cukup banyak Emerald-emerald-nya aku buat jadi Bahan apa ya Bahan belian ya Kita aku beli juga bookshelf Dan aku juga buat beberapa bookshelf Dari buku yang aku dapatkan Oke Ini udah banyak resource yang kita dapatkan guys Dan kita butuh enhancement room Jadi aku ke bawah Ke main 58 Untuk mencari diamond Diamond dan juga sumber lava Kalau bisa ya Disini aku udah dapat 1 diamond At least kita dapat 5 diamond lah Oke disini aku ambil lagi Dapat 1 diamond lagi Dan dapat diamond lagi Cukup banyak ya Di atas kita ada 1 diamond Jadi kita perlu beberapa diamond lagi Ini sebenernya udah cukup Tapi aku gak puas Jadi kita bakal ambil lagi diamond Dan total aku dapat 7 Dan ada sumber lava juga yang aku dapatkan Lumayan lah ya Aku mendapatkan deep slain cukup banyak Jadi aku simpani aja Dan aku buat pickaxe Dan juga sword dari diamond Aku balik lagi ke villagernya Dan aku trading aja sama flechernya Lumayan XP yang kita butuh ya Dan juga kita harus beli bookshelfnya guys Karena kita butuh banyak sekali bookshelf Oke Karena cukup lama untuk trading-trading kayak gitu aja Aku bakal cari dulu sugarcane Ya disini kan ada Sungai yang cukup besar Jadi aku bakal cari dulu sugarcane ya guys Dan ada banyak sekali hantu di kanan aku Aneh kali dah Sumpah Oke Ternyata di dekat rumah aku ini ada sugarcane Untungnya aja ya Gak terlalu jauh kita carinya Oke Aku ambil lagi sugarcane Lalu aku tanam aja di dekat rumahku Pas kali depan rumahku guys ya Dan aku bunuhi aja ayam-ayam aku Karena udah lumayan banyak Dan aku butuh juga feedernya Atau bulunya ya Untuk dijadikan anak panah Gak lupa juga aku breeding sapi-sapinya Karena aku butuh kulit mereka Untuk dijadikan buku Lalu aku buat komposter otomatis Karena disini aku butuh bone meal Untuk dijadikan kayak fertilizer namanya ya Kalau gak salah Kayak pupuk gitu untuk sugarcane ya Supaya sugarcane ini lebih cepat kita panen Karena kita butuh bookshelf yang cukup banyak Dan ini ada berapa bookshelf lagi yang aku dapatkan Pokoknya aku harus dapat 15 guys Ini sapi-sapinya aku bunuhi aja Karena aku butuh kulit mereka Lalu aku udah dapat 15 bookshelf Itu singkatnya aja Sebenernya agak lama Pengerjaannya Lalu disini aku ambilin aja obsidian Di sumber lava yang udah aku temui Ya karena kita udah ada diamond pks Jadi lebih enak untuk ambilnya Singkatnya aku dapat 16 obsidian Dan aku ke atas aja guys Karena udah cukup semua barang-barangnya Aku bakalan buat dulu ruangan Untuk dijadikan enhancement room Ya ini aku taruh aja bookshelfnya Total ada 15 Lalu aku buat aja Enchancement table-nya guys Oke kita bisa buat tempat enches disini ya Oke aku akan coba dulu Untuk enches itu pertama kalinya Aku ambil apis lazuli aku Dan aku enches dulu Untuk diamond sword aku Dapat looting 3 Dan aku enches lagi Dapat unbreaking 3 Dan efisiensi ya Oke aku coba dulu Untuk trading sama villager Facture-nya Untuk dapati exp dan juga Emerald Ya ini aku juga Trading juga dengan gravel Karena aku butuh Banyak sekali flint Untuk dijadikan anak panah Ya karena kita belum punya infinity guys Jadi kita perlu Anak panah yang cukup banyak Oke kita kasih makan lagi Sapinya guys Ini agak melelahkan ya Board-board kayak gini ya Oke setelah aku bunuhi sapi-sapinya Dan aku gak kasih tunjuk kepada kalian Nanti kalian bilang aku psikopat Jadi aku bakal bakar dulu Daging sapinya Lalu aku enches lagi bow-nya Dan bow-nya ini dapat enches yang lumayan bagus Ada power 3 Infinity 1 Pan 1 Dan ada flame juga Oke ini semua hal Udah kita siapkan ya Dari pickaxe Bow Dan juga sword-nya Jadi aku bakalan ke hutan terlalang itu guys Gak ada hutan terlalang Kita bakal Terobos saja Oke aku buat beberapa boat Dan juga aku ambilin aja Daging-daging yang udah aku masak Ya kita bakalan ke hutan terlalang Gak ada hutan terlalang ya Kita bakal terobos guys Oke aku bakal pamitan dulu Dengan hewan-hewan aku Mata nanti aku mati Kayak season pertama ya Season pertama aku mati langsung Tolong Ini ayam-ayamnya Ayam-ayam Kalau misalnya aku mati Ya udahlah ya Kalian cari makan sendiri Babi sapi ya Kalian cari makan sendiri Kalau misalnya aku mati ya Oke guys Kita bakal ke main 58 Kalau gak salah Dan main 80 namanya Oke kita bakal lihat koordinatnya lagi Ya main 58 Main 80 Aku akan coba jalan aja ke koordinat itu Oke aku jalan disini guys Dan ya ini agak berbahaya sebenarnya Ada villager juga di luar ternyata Waktu aku jalan di hutan ini aja Hutan tempat aku itu Ada banyak sekali hantu juga guys Dimulai dari hantu-hantu yang bisa tebelah dua ini Ini banyak sekali di hutan ini guys ya Aku bakal bunuhnya aja Dan juga ada hutan Kayak tinggi-tinggi gitu Aku lupa nama hantunya ya Oke disini aku jumpa satu gunung Kayaknya gunung ini bakal memisahkan kita Dengan dunia gaibnya guys Menyeramkan Oke Aku ke hutan ini Ada hutan woodland Dan ada banyak sekali monster monster Dan hantu-hantu yang kayak gini lagi ya Hantunya bisa tebelah gitu guys Disini juga ada hantu hitam Aku gak tau namanya apa Tapi bisa Bisa bunuh ya guys ya Hampir mati aku disini Tapi aku berhasil Untung ngebunuh dia Untung aja disini aku punya panah yang cukup kuat Yaitu power 3 ya Sebenernya ada power 5 Yang harus kubuat sebenernya Tapi yaudahlah guys ya Kita pake power 3 aja Kenapa rupanya Akhirnya setelah cukup lama Aku sampai di hutan terlarang Oke guys Kita bakal masuk aja ke hutan terlarangnya Ini ada apa di dalam ya kan Kita bakal gas aja Oke setelah cukup lama berjalan Disini aku temu satu tempat Yang kayak udah ruined gitu guys Oke aku bakal masuk dulu kesini Dan Sepertinya tidak ada apa-apa ya Disini juga ada chest Dan ternyata Ada kuntilanak yang nge-spawn Dan suaranya itu Kalau kita diamin Dia nangis Tapi kalau misalnya kita pukul Dia ketawa guys Ternyata disini ada power 3 Jadi aku ambilin aja Dan disini ada kuntilanaknya lagi Hai kuntilanak Kuntilanaknya pixel dong Tolong Dia kalau misalnya gitu Diamin nangis deh guys Tapi kalau misalnya kita pukul Dia ketawa ya GG kali kuntilanak Yang asli Oke disini ternyata ada spawnernya Jadi aku bakal Hancur aja spawnernya Disini intinya spawnernya Harus dihancur ya Kalau enggak Nanti dia terus-terusan nge-spawn Dan itu akan mengurgikan kita Untung aja Aku dimain disini nih Pada siang hari guys Kalau malam hari Waduh Ketakutan sendiri aku ya Jadi minecraftnya ini Siang hari ya Kalau misalnya malam hari Enggak kesusahan juga kita guys Untung aja pada siang hari Oke ini udah aku hancuri Tiga spawnernya Ada spawner lain kah? Oke ternyata enggak ada Oke kita bakal ke belakang dulu Ternyata enggak ada Sama sekali spawnernya Ternyata cuma tiga disini ya Aku bakalan Ya pigi lagi guys Kita bakal jalan lagi ya Makan dulu Jangan lupa Untuk rehel Oke aku bakal jalan-jalan lagi Dan disini ternyata ada Camping guys Karena ada perkemahan ya Tidak ada banyak sekali tengkora Kayaknya ini tengkora dari Orang-orang yang kemah terdahulu Lebih dulu daripada aku ya Waduh Mereka banyak Tapi mereka mati semua Kayaknya diserang sama sesuatu nih Mereka nih guys Oke Karena udah malam Aku bakalan jalan aja Malah tau ada tempat Untuk aku berteduh Dan ya bisa berlindung dulu Untuk sementara Aku jumpa rumah Yang sama seperti rumah aku Jadi aku bakalan Datangnya aja rumahnya Dan aku masuk aja Ke dalam rumahnya Tapi aku enggak mau Ngambil resource-resource guys Karena resource aku Udah cukup banyak Oke aku mau tidur Tapi Iya Eh enggak enak aja Kalau misalnya kita tidur sekarang ya Aku bakal keluar Dan ternyata Ada pemakaman Di depan kita Dan ada poci dong Oke aku panah-panahin dulu poci Tapi karena aku enggak sabaran Jadi aku turunnya aja Dan disini Pocongnya ini banyak kali Bukan banyak aja guys Banyak kali Aku hancuri spawnernya Satu persatu Tapi ya Enggak gampang guys Untuk hancuri spawnernya ya Aku seringkali diganggui Sama mereka Tapi ya berhasil aja Untuk kubunuh Sayangnya disini Diamond sword aku ini Enggak ada Subness 4 Atau Smith 4 gitu Kalau enggak Lebih gampang Untuk bunuh mereka guys Ya disini aku bunuh-bunuhi aja Mereka Pocong-pocongnya ini Bayangkan aja Ini kayak Buling kalian ya Kalian bayangkan guys Kayak gitu ya Enggak tidur nih Oke ini aku hancur aja Spawnernya Setelah mereka habis semua Ya Kita hancur dulu guys Dan dari kejauhan Di hutan itu Aku melihat sesuatu Yang lompat-lompat Jadi aku dekatin aja Ya Kalau lompat-lompat Biasanya apa Ya kalian betul Ada poci lagi guys Dan poci ini lebih banyak Daripada di pemakaman itu guys Kayaknya ada sesuatu Di dalam sini Ya ternyata Ada keranda terbang Dan aku bakal ngeflank aja Karena banyak sekali Pocongnya disini Banyak sekali guys Oke aku bakal Flank aja ya Oke kita bakal ngeflank dulu Dan oke Kita masuk ke dalam airnya Ternyata kerandanya ini Buat banyak sekali pocong Jadi kita bakal hancur dulu Kerandanya Ya keranda ini Bisa kita bunuh dulu guys Untuk pertama kali Karena nanti Akan nge-spawn Banyak sekali pocong-pocong yang lain Oke pokoknya jangan terlalu dekat sama kerandanya Cukup kita panah aja Itu gunanya Aku nge-chase panah ya Oke kita bunuh-bunuh dulu Pocong-pocong ya Pocong-pocong liar ya Ini kayaknya mereka komplotan ya Kayaknya Orang kemah tadi Mati dibuat mereka semua guys Soalnya mereka Pake kayak di motor Yang rame-rame Janganlah gitu ya kan Oke kebunuh dulu Next semua pocongnya udah habis Tinggal satu lagi kah? Wuhh ada apa ini guys Wuhh ternyata ada Wanita cantik yang tinggi Jadi aku bakal panahnya aja dia ya Wih panah gak bisa weh Wuhh bisa dipanah senjata guys Dia pigmennya macam apa Macem main-main ya Tapi bisa kita panah guys Oke berhasil ku panah Dan mereka nih ada dua Jadi aku bakal bunuhnya aja Nampar kok ya Kupukul wang dibeli pedangnya Mati juga di akhirnya Oke aku bakal balik lagi ke pemakaman Karena aku penasaran Apa yang ada di dalam pemakaman ini Jadi aku bakalan Ambilin aja Kita bongkar ya Ini aneh-aneh aja Ngebongkar pemakaman dong Oke di dalam pemakamannya ada chest Jadi aku ambilin aja Ini ada netherite sword Ada chest plate dari netherite juga Dan juga ada legend guys Wuhh wadau ya Aku pake langsung ya Gak ada cerita guys Dia simpan aja hal-hal yang gak guna Di dalam chestnya Biarin aja guys ya Ini gak ada mayat Malahan ada chest Wadau Kita pake semua ya Netherite armornya ya Oke kita pake dulu Nah ini ada lagi Dan ini kita ada full netherite armor Mantap Oke kita pake semua netherite armornya Dan aku simpan aja semuanya guys Di dalam chest Oke aku bakal jalan lagi Dan ini ada Oke Kita bunuhin dulu guys Aku gak bakal kasih putih Dia terbunuh Tapi yaudahlah Kita bunuhin aja langsung ya Oke ini ada 2-2 juga Ternyata hutan pelarang ini Jangan terlalu cekan Daripada hutan Tepat aku tinggal ya Wadau Oke kita bakal jalan lagi Dan waktu aku jalan-jalan Jalan-jalan Ternyata ada sesuatu Ya ternyata ada Gundurwo disini Aku bakal panahnya aja ya Untung disini bisa kita bunuh Gundurwo nya guys Kalau jadi dinyata aku gak tau Oke aku bakal ambilin aja spawnernya Dan ini Gundurwo agak berbahaya Kalau kita lawan langsung Jadi kita harus hati-hati guys Untung aja disini armor aku Dan netherite Karena kita udah bunuh Para pochi ya Oke aku bakal panahin dulu Wuh Gundurwo nih Wih lewat doang Oke 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 Kita bakal bunuh aja Pake panah Nice Jadi agak kebawah sikit Untuk ngebunuhnya ya Oke disini ada Spawner ketiga Oke Yang ternyata Gundurwo nya ya Udah pake nether armor Tapi dia keras juga guys Jadi kalau misalnya Dia ngepukul kita Minimal 4 kali aja Kita bisa mati guys Jadi agak berbahaya ya Oke semua Disini aku udah membunuh Dan menghancurkan Tiga tempat telarang Untuk para hantunya Yaitu Hutan Gundurwo Juga ada Pemakaman pocong Dan juga ada Sarang kuntilanak ya Kita bakal balik aja Ke rumah kita guys Karena udah berbahaya Kita di hutan telarang ini Tapi waktu aku Mau keluar di hutan telarang Ternyata ada banyak sekali Hantu yang ngejar-ngejar aku Mulai dari vampir Ini vampirnya udah mulai Nyerang aku Dan juga ada Aku gak tau nama hantu ini apa guys Tapi dia bisa kebelah dua gitu Dan aku bisa menghancurkan dia Dan membunuh dia Ada juga wanita yang Separuh badan Aku bunuh Dan ya Mereka bunuh Bunuh dua kali mereka ya Mati dua kali jadinya guys Dan ada kuntilanak juga Kuntilanak aku panah ya Karena udah bisa kita bakar Dan kita kasihan juga Mereka agak tibur ya Jadi mati dua kali Ini ternyata kuntilanaknya cukup banyak Jadi aku panahnya aja Oke kita Ini kita Bewan aja sama kuntilanaknya Mereka ada banyak kan Kita sendiri guys Bukan bewan lagi namanya Mereka kita kasih pur ya Soalnya skor kita guys Soalnya kita panah-panahnya aja Ini ada tiga Tentilanak sekaligus Dan aku berlangsung Untuk mengini-mengini Mereka semua Dan ada bocil ini Bocilnya kita harus hati-hati juga guys Karena kalau misalnya kita Gak ngadep dia Dia tuh ngejar kita selalu Tapi aku berhasil untuk Lewat ke arah gunungnya Dan aku udah melewati gunung sekarang ini guys Mantap Kita udah sampai di desa ya Jadi Kita hanya dibisahkan oleh gunung Jadi kalau di seberang gunung tuh Dah hutan terlarang ternyata Huh Mengerikan ya Oke kita udah membebaskan tempat ini Dari tempat yang Ke angker Menjadi tempat yang bisa kita kontrol sekarang Mantap lah ya Karena udah aman semua Aku pun masuk ke dalam rumah aku Dan aku lepasi semua Di darah armor aku guys Karena aku bakal ences-ences dulu ya Disini aku ences Dapet protection 4 Unbreaking 3 Projectal 4 juga Dan aku dapat protection 4 lagi guys Karena belum cukup XP Aku bakal tambahin lagi XP aku menggunakan trading Dan akhirnya Aku mendapatkan XP lagi Dan disini aku dapat Projectal 4 lagi guys Akhirnya aku udah full Enchanting armor Dengan netherite ya Oke lah guys Mungkin sekian dari video kali ini Aku udah berpetualang Di dunia hantu Dan akhirnya Hutan terlarang itu Aku habisi semua hantu-hantunya ya Oke Semoga terhibur Dan terima kasih Di nonton sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa like Comment dan subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax